Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel rdtv official terima kasih kepada yang sudah subscribe dan like channel ini terima kasih atas dukungannya Oke kali ini saya akan membagikan cara atau mereview ya mereview aja lah kira-kira ya mereview 22 aplikasi yang dapat membantu kita meningkatkan kinerja dari processor maupun RAM dari smartphone ya yang pertama ada namanya hibernator Oke hibernator ini berasal dari kata hibernate yang artinya mematikan atau mensudon gitu ya atau menonaktifkan Oke disini pertama kali tampilan awalnya di seperti ini ya Oke disitu ada launch app-nya ada 72 yang berjalan di latar belakang ada 72 itu kalau kita Scroll ke bawah ini ada nih ya launch app-nya Oke nah ini udah banyak kan yang udah saya matikan ada beberapa ini tadi ada second-line app-cloner auto-clicker barcode scanner ini udah saya matikan tadi yang masih berjalan yang ini yang masih banyak ini acara penggunaannya itu cukup simple misalnya kita mematikan big-big token seperti ini ini ada jadi dia tanda Z atau tanda tidur di sebelah kanan ini kita klik disini nah nanti dia akan keluar tampilan seperti ini namun kalau misalnya dia minta kalian mengaktifkan service bol langsung aja aktifkan di menu apa namanya di menu setting ketika kalian contoh yang lain ini dan ketika kalian klik klik disini tapi yang keluar dia apa namanya suruh mengaktifkan apa mengaktifkan servicenya untuk hibernator kalian aktifkan aja ada dua nanti pengaturan yang harus kalian aktifkan gitu ya tadi saya lupa untuk merekam cara kita menonaktifkannya Oke saya rasa untuk aplikasi ini cukup membantu kita dalam meningkatkan kinerja RAM dan processor lihat ini tadi awalnya RAM saya 790 MB kalau nggak salah ya 700 sekian gitu ya 700 sekian MB untuk available memory-nya kemudian APP yang berjalan tadi sekitar 72 sekarang sudah 70 APP yang berjalan kemudian hibernate nya sudah dimatikan sebanyak 10 APP dan RAM menambah atau available itu RAM yang tersedia sekarang sudah menjadi 800 MB untuk hibernator pro ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang ingin meningkatkan kinerja dari processor dan RAM smartphone kalian karena terbukti disini dia langsung meningkatkan jumlah available dari RAM HP saya disini RAM nya 3GB jadi kalau untuk kamu kamu yang atau untuk kecuali mungkin kawan-kawan sekalian HP nya sudah pro ya sudah kayak Asus ROG mungkin itu enggak usah pakai aplikasi ini pun mungkin sudah lega ya tapi kan untuk kita-kita ini yang kira-kira HP nya masih HP kentang ya cocok sekali menggunakan aplikasi ini Oke untuk aplikasi kedua ada namanya RAM booster and cleaner ini dia tampilannya Oke disini ada tiga menutup ada monitoring process process dan tools ya di sini Oke untuk monitoring disini kita lihat dia menampilkan beberapa info yaitu info CPU RAM sama baterai dan ROM kemudian dibawahnya itu ada dua menu lagi yaitu quick boost dan sistem clear nah quick boost ini ketika kita kita klik dia langsung menghapus beberapa chest atau cukis yang berjalan di memory namun disini karena saya sudah apa namanya itu ya membersihkan jadi dia memorinya bagus katanya memory level is good nah untuk sistem clear disini arti dari sistem clear adalah kita masuk ke sistem yang menyimpan Chase menyimpan log file atau history dari browser Google Chrome kita kemudian clipboard kemudian Google play history dan lain sebagainya ini yang disimpan pada sistem clear ini nah ini dia prosesnya lagi men-scan aplikasi aplikasi-aplikasi sampah yang berada di memory mungkin makan waktu sedikit oke nanti misalnya kalau kalian mau clean ya disini kan ada tulisan clean select dan refresh itu kalian checklist saja yang mau kalian hapus ya Nah disini kan udah terhapus ini kan no chest phone berarti kan sudah dihapus makanya enggak perlu lagi dihapus tapi kalau kalian ingin menghapus beberapa file-file sampah kalian bisa menceklis kotak yang warna putih sebelah kanan ini kemudian kalian klik clean select gitu ya jadi saya rasa untuk kedua aplikasi ini sangat membantu kita dalam menghapus atau melegakan processor maupun RAM nah ketika kita gunakan pada main game misalnya main-main pubg atau main mobile Legends saya sangat merokomendasikan untuk aplikasi ini ya Nah jadi untuk hibernator tadi kan dia minta izin tadi ya kira-kira izin itu berada di sini kalau nggak salah ya Oh ini pertama nanti dia mintanya izin di APP ini nah disini kan ada APP permission ya kan nah di APP permission ini Oh bukan ini untuk apa rupanya mungkin yang tadi yang saya buka tadi yang ini akses akses ini accessibility ini nah ini disini kan buka aja misalnya kalau belum kalau dia minta nanti dia masuk ke langsung ke setting ini nah disini kan ada hibernator nih kan nah hibernator ini ikan udah saya on kan nah nanti dia minta accessibility seperti ini kalian aktifkan aja ini kalian on kan oke jadi ketika dia minta untuk aktifkan aktifkan saja supaya kinerjanya lebih optimal oke seperti itu untuk pengaturan hibernator supaya dia bisa men-shoot down aplikasi-aplikasi latar belakang yang berjalan oke cukup sekian dulu untuk video kali ini terima kasih jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di samping tombol subscribe di channel RT TV official ini saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh